Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Dengan channel pesantren Pada kali ini Kita akan Menyampaikan Ceramah Oleh Kiai Haji Koyum Yang mana beliau Pada kali ini Akan menjelaskan secara tuntas Secara jelas secara gamblang Tentang nasab Habib Baalawi Yang ada di Indonesia Mari kita dengarkan Dan mari kita ikuti Dan mohon untuk Didengarkan sampai tuntas Agar tidak gagal Jangan sembarangan Mengatakan Habib di Indonesia ini meragukan Jangan sembarangan mengatakan Habib di Indonesia ini Benar atau tidak meragukan Kalau memang Diakui oleh Rabbi Ta'alawi Rabbi Ta'alawi Dan ma'ruf Dengan silsilah yang kuat Dengan data yang kuat Itu kita Cukup Kalau Anda mengatakan Itu tidak cukup Silsilah di Indonesia ini Sejarahnya bisa bubar Di Indonesia ini sejarah-sejarah Cerita-cerita Wali di daerah Apakah punya data yang ilmiah semua Yang sudah terbukukan Yang sudah Jelas melakukan Riset-riset ilmiah Yaitu data-data Para Habib Para Sada Yang ada di Rabbi Ta'alawi Dan mungkin ada di lembaga-lembaga Habib yang lain Bisa di Yaman Bisa di Mesir Atau di negara-negara lain Jadi jangan sembarangan Mengatakan Habib di Indonesia ini Meragukan Betulkah keturunan Nabi Atau tidak Ini tidak bisa ini Seperti ini Ucapan seperti ini Jauh dari ilmiah dan kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wassalaman Ala Sayyidina Muhammadin Ibn Abdullah Rasulullah Wa ala sohbihi Wa tabi'ih Amma ba'du Gini Allah khis Silsilah Para Habaib Para Sada Pada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai keturunan Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam Islam Gini Allah khis Para Habaib Dan para Sada Pada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Disebut Pertama dengan sebutan Kerabatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Atau Korabatun Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di dalam Kitab Al-Mu'jamul Kibir Karya At-Tabarani Jidit 3 Halaman 47 Hadis nomor 2641 Ketika Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ditanya Mengenai ayat Mula Mula as'alukum alihi ajran Illa 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 mawaddata Filuk Burba Katakan Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Aku tidak Minta Kepada Kamu sekalian Atas Da'wahku Atas Sallallahu alaihi wa sallam Suatu Upah Materi Illa mawaddata Filuk Burba Kecuali yang Aku Minta Kamu sekalian Menyayangi Pada Sanak Kerabatku Ayat 23 Surat Ashura Para Sohabat Bertanya Waman Korobatuka Siapa Kerabat Engkau Ya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang wajib kita Mencintainya Yang wajib kita Menyayanginya Rasulullah Mengatakan Ali Yun Wa Fatimatu Wa Benahuma Iyalah Ali Fatimah Dan kedua Anak Fatimah Dan kedua Anaknya Ali dan Fatimah Yaitu Hassan Dan Hussein Yaitu Genial khisnya Adalah Para Habaib Para Sadah Ialah Keturunan Hassan Dan Hussein Berujung pada Ali dan Fatimah Radiyallahu Anhum Berujung pada Rasulullah Sallallahu A'lihi wa sallam Pertama Disebut Kerabat Yang kedua Gideologis Para Habaib Dan Sadah Pada Nabi Muhammad Sallallahu A'lihi wa sallam Disebut Ahlul Bayt Saya Baca Dalam Kitab Sunan Tirmidi Hadis Nomor 3205 Dengan syarahnya Tukfatul Ahwazi Karya Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al-Mubarak Furi Jirat 9 Halaman 64 65 Ketika Ayat 33 Surat Al-Ahzab Ditorunkan Sesungguhnya Allah Menghendaki Untuk Menghilangkan Dari kamu Sekalian Kotoran Wahai Ahlul Bayt Dan Allah Menghendaki Untuk Membersihkan Kamu Kalian Sebersih Bersihnya Nah Disini Ahlul Bayt Ahli rumah Siapa Ahlul Bayt Ayat Ini Turun Kemudian Rasulullah Memanggil Fatimah Hassan Dan Hussain Fada'a Fatimata Wahassanan Wahhusainan Fajallalahum Bikisa'in Kemudian Menutupinya Dengan Baju Ketiga Ketiga Tiganya Ini Ditutup Oleh Nabi Dengan Baju Sedangkan Ali Di Belakang Punggung Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Kemudian Rasulullah Mengatakan Allahumma Haulai Ahlu Bayti Ya Allah Mereka Inilah Ahli Rumahku Ahlul Baytku Fa'adhib Anhum Murissa Maka Ya Allah Hilangkan Kotoran Dari Mereka Watahir Hum Tadhira Dan Jadikan Mereka Manusia Yang Bersih Sebersih Bersihnya Itu Yang Kedua Yang Ketiga Geniologis Keturunan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Haba'ib Dan Sadah Disebut Dalam Al-Quran Ialah Abna Dan Nisa Yaitu Putra-putri Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya Baca Dalam Tafsir Al-Kashaf Tafsir Ini Secara Teologi Bukan Ahli Sunnah Tetapi Mu'tazilah Tetapi Dalam Perkara Ini Tidak Perkara Mu'tazilah Tetapi Sama Dengan Ahli Sunnah Yaitu Masalah Alul Bayt Saya Baca Dalam Tafsir Al-Kashaf Saya Ahli Sunnah Jemaah Bukan Mu'tazilah Karya Az-Zamah Syari Di Jidat 1 Halaman 433 434 Ketika Ayat 61 Surat Ali Imran Turun Yaitu Ayat Yang Mengenai Mubahalah Tantangan Nabi Mubahalah Tantangan Nabi Dengan Nasroni Untuk Mubahalah Mubahalah Yaitu Doa Doa Bareng Kemudian Siapa Yang Mendapatkan Laknat Nah Disini Dijelaskan Mubahalah Nabi Ketika Itu Nabi Bersama Siapa Disebutkan Di dalam Tafsir Al-Kashaf Mendekap Hussein Memegang Tangannya Hasan Mukhtabinan Al-Hussein Akhidan Biyadil Hasan Memegang Tangannya Hasan Fatimah Berjalan Di Belakang Nabi S.A.W Ali Di Belakang Fatimah R. Kemudian Nabi Mengatakan Iza Ana Da'autu Fa'aminu Jika Aku Berdoa Kamu Sekalian Ali Fatimah Hasan Hussein Membaca Amin Maka Uskub Najran Tokoh Rani Nasroni Itu Menyuruh Orang-orang Nasroni Untuk Mengurungkan Tantangan Mubahalahnya Nabi Jangan Berani Menghadapi Tantangan Mubahalahnya Muhammad S.A.W Uskub Najrani Memerintahkan Orang-orang Nasroni Untuk Membatalkan Doa Tantang-tantangan Turunnya Laknat Dengan Nabi Muhammad S.A.W Bersama Keluarganya Nah Disini Ayat Ketika Nabi Mengajak Mengajak Mubahalah Ta'alau Danku Abna'ana Wa Abna'akum Ayo Kita Undang Mari Mari Kamu Sekalian Kita Akan Mengundang Kami Akan Mengundang Anak-anak Kami Wa Abna'akum Dan Kamu Sekalian Mengundang Anak-anakmu Anak-anak Kamu Sekalian Wa Nisa'ana Wa Nisa'akum Dan Perempuan-perempuan Kami Kita Undang Wa Nisa'akum Perempuan-perempuan Kalian Kamu Undang Kamu Sekalian Mengundangnya Diri kita Dan Diri Kamu Sekalian Maka Kita Membahalah Kemudian Kita Menjadikan Siapa Yang Mendapatkan Laknat Ialah Laknat Akan Turun Pada Orang-orang Yang Busta Disini Rasulullah Menyebut Anak-anak Rasulullah Bini Allah Nabi Muhammad Disebut Abna' Itu Anak-anak Anak-cucu Anak-cucu Nah Berarti Ada Tiga Istilah Paling tidak Dalam syariat Iaitu Istilah Dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Sunan Tirmidhi Hadis Nomor 1900 Hadis Nomor 1979 Dengan Sarahnya Tukfatul Akhwazi Karya Muhammad Abdurrahman Bin Abdurrahim Al-Mubarak Furi Jidit 6 Alaman 103 Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Ta'allamu Min Ansabikum Matasiluna Bihi Arhamakum Setudilah Kalian Belajarlah Kalian Risetlah Kalian Dari Nasab Nasab Kalian Gineologis Nah Selama ini Riset yang Luar biasa Terjaga Keakuratannya Adalah risetnya Para habaib Risetnya Para sadah Itu Punya Data-data Tercatat Terbukukan Sesuai Dengan Rekomendasi Nabi Supaya Mempelajari Nasab Matasiluna Bihi Arhamakum Dengan Studi Itu Kamu Akan Menemukan Akan Mempelajari Dengan Apa Kamu Bisa Silatul Rahmi Dengan Saudara Kalian Dengan Kerabat Kalian Sesama Para habaib Sesama Para sadah Ta'alam Ta'alamu Min An An Sabikum Matasiluna Bi Arhamakum Jadi Kehadiran Lembaga Rabbi Ta'ala Wiyin Ini Mewakili Umat Islam Untuk Meneliti Sebuah Riset Ilmiah Dengan Tim Yang Kredibel Dan Ahli Dalam Bidangnya Untuk Meneliti Mana Habaib Mana Yang Bukan Habaib Mana Sada Mana Yang Bukan Sada Dan Riset Ini Memang Direkomendasikan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Riset Gineologis Yaitu Riset Silsilah Riset Nasab Lebih-lebih Nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Jangan Sembarangan Mengatakan Habaib Di Indonesia Ini Meragukan Jangan Sembarangan Mengatakan Habaib Di Indonesia Ini Benar Atau Tidak Meragukan Kan Memang Diakui Oleh Robito Alawiyin Robito Alawiyah Dan Ma'ruf Dengan Silsilah Yang Kuat Dengan Data Yang Kuat Itu Kita Cukup Kalau Anda Mengatakan Itu Tidak Cukup Silsilah Di Indonesia Ini Sejarah Bisa Bubar Di Indonesia Ini Sejarah-sejarah Daerah Cerita-cerita Wali Di Daerah Apakah Punya Data Yang Ilmiah Semua Yang Sudah Terbukukan Yang Sudah Jelas Melakukan Riset-riset Ilminya Yaitu Data-data Para Habaib Para Sada Yang Yang Ada Di Dan Mungkin Ada Di Lembaga Lembaga Habaib Yang Lain Bisa Di Yaman Bisa Di Mesir Atau Di Negara Negara Lain Jadi Jangan Semarangan Mengatakan Habaib Di Indonesia Ini Meragukan Betulkah Ketulun Nabi Atau Tidak Ini Tidak Bisa Seperti Ini Ucapan Seperti Ini Jauh Dari Ilmiah Dan Kenyataan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh